Seorang pria yang belum diketahui identitasnya ditemukan tewas di kolong jembatan dekat Pasar Baru, Bekasi Timur, selasa 1 Desember 2020. Petugas Paul Suska yang menerima kabar itu pun langsung menuju lokasi penemuan jenazah. Pria yang belum diketahui identitasnya itu diduga korban tertabrak kereta. Dari foto yang diterima kompas.com, jenazah pria tersebut diketahui mengenakan pakaian kemeja lengan pendek berwarna putih serta celana pendek hitam dan sepasang sender jepit. Wajah pria tersebut hancur hingga tampak sulit dikenali. Raharjo, polisi khusus kereta api atau Paul Suska Stasiun Bekasi, mengatakan pria tersebut diduga korban tertabrak kereta. Jenazah itu ditemukan petugas sekira pukul 7 lewat 45 pagi tadi, setelah Paul Suska Stasiun Bekasi mendapat telepon dari RT setempat yang mengonfirmasi soal penemuan jenazah di pinggir rel kereta. Setelah itu, Raharjo langsung mendatangi TKP kecelakaan guna memeriksa kondisi jenazah pria itu. Menurutnya korban itu berumur sekitar 30 tahunan. Raharjo juga mengatakan korban memakai topi warna hitam dan memiliki tato di lengan sebelah kanan. Jasad pria tersebut langsung dibawa pihak Polsek Bekasi Timur ke RSUD terdekat guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!